Aksi perampokan dengan kekerasan terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat Siang. Pelaku yang memukul korban dengan senjata api berhasil membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Nano, sopir mobil yang menjadi korban perampokan Jumat Siang di Cirebon, Jawa Barat, terlihat terguncang. Ia berusaha menenangkan diri bersama pemilik kendaraan di sebuah warung. Tak hanya kehilangan uang ratusan juta rupiah, Nano juga dipukul pelaku dengan senjata di bagian kening hingga berdarah. Kejadian bermula saat mobil milik Teddy, warga Cideng, Kabupaten Cirebon mengalami kempes pada ban sebelah kiri, usai mengambil uang di sebuah bank. Sopir pun menepikan kendaraan untuk mengganti ban. Saat itulah pelaku yang berjumlah lima orang datang dan langsung mengambil tas berisi uang ratusan juta rupiah yang berada di kursi belakang sopir. Sang sopir yang berusaha mempertahankan tas langsung dipukul dengan senjata api dan diancam akan ditembak. Pulauan warga yang melihat kejadian tersebut tak mampu berbuat banyak, lantaran takut dengan ancaman senjata api. Kawanan perampok tersebut kemudian berhasil kabur. Mau merampas apa sih? Buah. Buah? Sudah digendeng sebelumnya atau dimana? Enggak, 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 enggak. Kurang tahu malah masalah sepak, tiba-tiba ban bocok. Mereka pakai motor? Pakai motor. Berapa orang? Pakai motor tiga. Tidak ada apa-ada apa yang di dalam mobilnya keluar bawa pistol, mengambil ngacungin pistol gitu. Jadi ya sempat ngacung, enggak sih, ngacung-ngacung. Oh, sempat itu aja. Saya ya memperselaka. Kasus perampokan ini telah ditangani oleh Satres Krim Polres Cirebon Kota. Polisi pun telah meminta keterangan pada korban dan saksi mata. Petugas juga sudah membawa mobil korban ke Mampol Resta untuk proses identifikasi. Perni Resta Bagus melaporkan untuk NET.